selamat menikmati ataupun mentok di logo fastboot oke teman-teman sebelum kita melanjutkan alangkah baiknya kalian dikonsikan ini dengan cara menekan tombol subscribe like, komen, dan share kepada teman-teman agar bermanfaat bagi kita semua oke teman-teman disini saya tidak menggunakan vc ya teman-teman tapi disini saya menggunakan android to android ya teman-teman oke teman-teman kita cek dulu kasusnya pada realme 5 oke kita coba masuk ke mode recovery apakah dia berhasil masuk mode recovery oke kita coba saja nah disini berarti balik lagi ke mode fastboot berarti dia berhasil masuk ke mode recovery saat kita masuk ke menu kita coba kita pilih start apakah berhasil masuk menu coba kita tunggu apakah berhasil nah sudah saya tunggu lama ternyata mponnya tidak berhasil booting ke menu ternyata realme 5 mentok di realme oke teman-teman disini saya akan berbagi sebuah tutorial cara mengatasi bootloop pada realme 5 dengan kodename rmx 1911 ya teman-teman oke disini saya tidak menggunakan pc tapi disini saya menggunakan android yang sudah saya root sebagai alat untuk memflashing r5 nya ya teman-teman oke teman-teman kalian simak videonya sampai di atas agar tidak terjadi lagi kesalahan disaat kalian memflashing r5 kalian ini dia sebagai alat yang saya gunakan untuk memflashing r5 saya ya teman-teman oke langkah pertama pastikan kalian sudah mendownload semua file nya karena disini kita harus menginstall stock recovery r5 dan rom rmx 1911 ya teman-teman oke bagi kalian yang belum download file nya kalian download file nya dulu nah disini saya contohkan kita pilih dulu support nya oke terus kita cari yang sesuai dengan hp kita ya teman-teman karena disini saya menggunakan rmx 1911 nah ini dia teman-teman coloro s6 realme 5 rmx 1911 ini masih ekor 20 teman-teman oke jika sudah kalian download dulu file nya ini saya download karena disini saya sudah mendownload nya jadi saya tidak perlu lagi untuk mendownload nya ya teman-teman oke anggap saja jika kalian sudah mendownload selanjutnya kalian pindahkan file yang telah kalian download tadi berupa stock recovery r5 dan rom realme 5 oke tadi saya menyimpannya di microSD oke disini jawabannya nah ini dia teman-teman file nya rom rmx 1911 ini masih posisi di ekor 20 teman-teman dan ini dia stock recovery r5 untuk ing oke maka saya akan memindahkan ke internal hp yang saya gunakan sebagai alat untuk flashing r5 ya teman-teman usahakan kalian copy file tersebut di luar internar jangan kalian gunakan dalam folder ya teman-teman ini dia sudah saya copy stock recovery r5 karena disini kita akan memasang stock recovery nya dulu ya teman-teman oke teman-teman kalian simak terus video nya jangan kalian skip biar kalian paham teman-teman oke jika sudah kita back saja anggap saja semua bahannya sudah kita persiapkan oke teman-teman selanjutnya kita masuk ke modus fastboot dengan cara menahan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan oke kalian tahan jika handphone nya sudah bergetar maka volume tombol atas kalian geser ke bawah secara cepat ya teman-teman nah ini teman-teman nah ini sudah masuk ke mode fastboot jika kalian sudah masuk ke mode fastboot ini status R5 sudah unlock ya teman-teman oke selanjutnya kita fokus ke handphone yang kita jadikan alat sebagai untuk flashing R5 karena disini saya akan memflashing nya android to android ya teman-teman ini tanpa menggunakan pc oke langsung saja kalian simak sekarang kita buka apk termo selanjutnya kalian ketik so enter oke selanjutnya kita akan cek apakah R5 nya sudah terkoneksi kalian ketik fastboot spasi device nah terisinya defisius kalian enter oke teman-teman disini berarti R5 belum connect karena ada beberapa faktor mungkin ada kesalahan di kabel usb ataupun di hal yang lain kita cek dulu ya teman-teman nah disini berarti saya salah menyambungkan kabel otg nya teman-teman nah ini dia kabel otg nya kabel otg nya harus tersambung pada handphone yang kita jadikan alat dan yang usb nya kita sambungkan ke R5 yang mau kita perbaiki nah pastikan kalian sudah mencoloknya dengan benar dan kalian harus ngecek apakah R5 sudah terkoneksi dengan alat yang kalian gunakan kita coba cek kembali fast 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 nah tidak jika sudah tampil kodenim seperti ini berarti R5 kita sudah terkoneksi dengan handphone yang kita gunakan sebagai alat untuk memflexing nya oke jika sudah terkoneksi dengan benar maka langkah selanjutnya kita akan ketik perintah fast boot spasi flash recovery spasi tanda garing terus storage terus storage tanda garing terus emulated oke terus tanda garing terus 0 tanda garing terus nama stock recovery yang mau kita install yang kalian simpan tadi di internal HP ya teman teman kemudian stop recovery r5 nah jika sudah kalian enter jangan lupa kalian tambahkan .ing nya teman teman karena tadi filenya .ing jika sudah baru kalian enter disini sedang proses kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman nah kalau sudah tanda ada finish set berarti prosesnya sudah selesai selanjutnya kita fokus ke R5 kita selanjutnya kita pilih di recovery mode recovery mode ya kita coba masuk apakah sudah berhasil masuk ke stock recovery bawaan R5 oke kita tunggu nah ini dia sudah masuk ke stock recovery bawaan realme 5 ya teman-teman jadi kita sudah berhasil memasang stock recovery dari bawaan jika sudah tampilan begini selanjutnya kalian oke kalian pilih SDK oke selanjutnya kalian pilih mencari bahan yang sudah kalian memilih nah ini dia feel 19 oke langsung kita install kita tunggu prosesnya selesai ini memakan waktu berapa mulut bisa prosesnya kalian usahakan baterai kalian berada di atas 50% ya teman-teman biar berjalan dengan normal tanpa kendala apapun selamat Oke, is fashion suksesful, langsung saja, kita report, kita tunggu, Biasanya prosesnya agak lama, sudah ada tanda-tanda kehidupan dan juga biasanya lama, kalian tunggu saja, hingga berhasil bertinggul ke-20. Oke, teman-teman, disini kita sudah berhasil menyelamatkan R5 dari mati suri ya teman-teman, selanjutnya kita hanya tinggal set up-nya saja. Oke, kita set up seperti biasa, untuk menjaga durasinya, saya akan mempercepat video ini ya teman-teman. Nah, sudah kita men-setup R5 kita, maka R5 kita akan booting ke menu, dengan selamat. Dan sekarang kita mengucapkan selamat tinggal bootloop, dan selamat tinggal lontok di fastboot. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.